Warga desa Selatri kecamatan larangan Brubes bernama Danisi tak bisa berkutik saat digelandang polisi kema Polres Brubes Rabu Petang. Danisi ditangkap tim resma Polres Brubes dan unit reskrim Polsek Bulakamba di rumah mertuanya karena aksi penjabretan. Aksi penjabretan Danisi sudah dilakukannya sebanyak 4 kali dengan sasaran anak SD yang mengenakan perhiasan emas. Hasil kejahatannya kemudian dijual kepada pedagang emas keliling dengan dalih untuk menafkahi kedua anaknya. Terungkapnya aksi jahat Danisi berawal dari adanya laporan dari orang tua korban. Di hadapan polisi, Danisi mengaku berani meninggalkan korbannya di tengah jalan setelah merampas harta korbannya. Pelaku mengajak berpura-pura ya, berpura-pura mengajak korban untuk menunjukkan bengkel. Ternyata tidak menunjukkan bengkel sepeda motor, jajak motor-bengkel pakai sepeda motor. Selanjutnya diminta gelangnya hingga korban nangis dan diturunkan di pinggir jalan. Sepeda motor milik Danisi dan uang hasil kejahatan diamankan sebagai barang bukti. Guna penyelidikan lebih lanjut, Danisi harus menekap di tahanan Mapol Respiribus dan diansam dengan hukuman 9 tahun penjara. Triano Saifubloh melaporkan untuk NET.